Aku adalah anjing kurang, karena itu aku membunuhmu nih. Tentu, tentu aku tidak membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Untuk apa? Aku bisa membunuhnya melalui tangan orang lain, seperti yang biasa aku lakukan kepada orang-orang lain. Benar-benar berlaku. Jika kau tidak akan pernah tahu siapa diriku. Bukan karena aku berseragam. Sama sekali bukan. Ini bukanlah soal berseragam atau tidak berseragam. Karena membunuh atau tidak membunuh. Membunuh atau tidak membunuh munil, itu tidak ada hubungannya dengan seragam. Dirimu dan siapapun di dunia ini memang tidak perlu tahu siapa diriku sebenarnya. Bukankah aku seorang pengecut. Tidak ada pengecut yang selalu menantang bahaya seperti aku. Namun, tak lebih dan tak kurang karena siapakah adanya diriku ini yang sekali lagi siapa memang sama sekali tidak penting. Sudah aku bilang tadi, aku adalah anjing kurang. Jika bukan, aku tidak akan membunuh munil. Jangan, jangan membunuh marah. Aku toh mengatakan diriku yang membunuh munil. Bukan Tuhan yang membunuhnya melalui diriku. Bukan. Jangan marah. Aku tidak mengatakan, sudah kodrat Tuhan bahwa munil harus mati melalui diriku. Tidak. Kalau caranya begitu, aku tidak usah dicari-cari dong. Aku juga tidak membela diri dengan mengatakan, diriku gelap mata, kerasukan setan, atau segala macam. Tidak. Sekali lagi, tidak. Aku membunuhnya dengan penuh kesadaran. Jadi, tentang siapa yang membunuh munil tidaklah perlu dipertanyakan lagi. Gambelan sudah tanpa keraguan. Munil mati diracun. Bahkan, angka-angkanya tertera dengan tepat. 83 persen arsenik 3 dan 17 persen arsenik 5 konsentrasi arsenik 3 sebanyak 0,460 mg per liter itu menyebabkan blokado reaksi, detoksifikasi. Nah, lantas terjadi pendekanan ekskrensi arsenik melalui ginjal. Ya. Munil mati dibunuh. Artinya, ada pembunuhnya. Ada. Sekali lagi, ada. Munil tidak mati tanpa ada yang membunuhnya. Ada pun pembunuhnya. Artinya, orang yang memikirkan, merencanakan, dan akhirnya menggalak usaha akhir kematian munil, menjadi nyata, adalah dan hanya diriku. Begitu penting adanya aku, sehidat tanpa kelahiranku, tidak akan ada kematian munil. walaupun munil, munil. Maksud hati, melanjutkan kuliah di Utrecht Belanda, dengan tesis tentang penghilangan paksa, sebagai pilihan politik, reisi militer, dari tahun 1965, sampai 1998. Kok marah? Hilang sendiri. sejak 1998 itulah kamu menantangku. Kamu bongkar kenyataan adanya orang hilang. Kamu dorong mereka yang telah dilepaskan untuk bicara. Setelah susah dan payah dilakukan intimidasi terhadap para aktivis ingusan itu. Memang, beberapa diantaranya salah culik. Sudah setelah mati loh. Tapi yang tidak ucapi bongkar, bongkar gitu dong. Eh, nyap-nyap. Asal tahu saja, umil. Bukan aku, tapi kamu lah yang membuatku memutuskan agar si sana hilang selama lamanya. Ya, aku memuruh umil. Artinya, akulah yang merencanakan agar riwayat hidup manusia yang dimulai dari tanggal 8 Desember 1965 di Malang itu bisa segera ditamatkan. Dan ternyata berhasil pada hari Selasa 7 September 2004 di udara dalam pesawat Garuda 40 ribu kaki di atas tanah rumahnya. Ya, memang aku tidak dengan tepat akan mengetahui bahwa berdasarkan analisis rasio konsentrasi arsenik 3 dan 5 ataupun berdasarkan simulasi farmakologi iletik konsentrasi arsenik di dalam darah arsenik itu akan perlu waktu 8 sampai 9 jam untuk membunuh tidak akan dan tidak perlu yang penting dia mati dan tidak menguat lagi tentu ketika merencanakan agar orang kecil berkumis lebat yang sangat menjengkelkan itu koek aku tidak merencanakannya sampai sering jikitu jika aku tahu orang-orang Belanda busuk itu akan memerkoki adanya arsenik atau warna racu dalam melanggung dana dan air kecilnya mungkin aku akan merencanakan cara pembunuhannya baik tembak jarak jauh barangkali tabrak dengan mobil dan sangret kami kelompok yang melaksanakan proyek pengkondisian budil pernah membicarakan ilmu haripot bahkan menghubungi sejumlah tukang sakit tetapi rencana yang satu ini tidak pernah terlaksana dasar tukang kibul semua rambulan merah hutan terbakar sungai berasap terpanggang bumi siapa diam hidup mawar darahnya menetes bersama suni ya kuakui dengan terus seret akulah yang membunuh munil tapi tidaklah penting aku ini siapa seperti semua orang aku juga dilahirkan dari seorang ibu aku tidak lahir dari pohon tidak juga dari batu aku mohon please percayalah tidak sekalipun ibuku yang sama mulianya dengan ibu manapun di dunia ini akan pernah mengatakan bahwa membunuh itu baik ibuku yang mencintai ayahku ibuku yang melahirkan aku menyusui diriku dan setelah besar aku membunuh muril mungkin ini terjadi pada manusia mungkin iya mungkin mestinya tidak tetapi janganlah bertanya kepadaku karena seperti telah kukatakan aku adalah anjing murah dan hanyalah karena aku anjing murah maka aku membunuh mulil jangan janganlah pada diriku dikau bertanya tentang pembunuhan muril sebagai pembunuhan politik karena bahkan dalam hati kecilku pun kuingkani kejadiannya sebagai pembunuhan politik dengan atau tanpa politik aku memang sudah lama empat terhadap muril memang betul sudah pasti itu bukan pembunuhan kriminal dan hanya pembunuhan politik yang membenarkan pembunuhan orang kecil yang tidak sugi dikertak itu tetapi apakah dengan begitu lantas pembunuhan itu menjadi sakit oh tentu 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 tidak muril memang menjenggalkan dan mengkhawatirkan semua orang tetapi politik adalah sebuah permainan dan permainan itu ada seninya jika ingin membungkam dan menghentikan muril seni itulah yang dimayangkan dan itulah yang semestinya dilakukan dalam politik ngomong di sana dan ngomong di sini ngomong begini dan ngomong begitu jujur maupun licik lugu maupun murah-murah lugu tipu daya macam apapun sahih selama tidak melanggar hukum dan dikau berpikir dan dikau bisa berpikir sendiri apakah pembunuhan dengan cara seperti itu melanggar atau tidak melanggar hukum betapapun diantara semua orang yang akan kebakaran cintut itu tidak ada seorang pun yang berpikir merencah makan menggalak dan melaksanakan pembunuhan seperti diriku hanya satu orang yang melakukan semua itu yakni aku dan tiada lain selain aku tentu dengan dibantu sesuka pembantu yang goblok maafkan bahasa aku ini memang goblok aku pun mesti ngibul supaya kelompokku bisa bekerja ya kelompok orang-orang bego yang tidak bisa membedakan antara terpaksa membunuh demi belah diri belah negara dan pembunuhan politik buat mereka cukup lagi buat alasan bahwa munir harus mati sebelum pemilihan presiden dan sejumlah mati itu hanyalah alasan omong kosong saja munir mati atau tidak mati tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan presiden sama sekali kukira ya kukira mereka terbawa angan-angan film detektif bahwa kerjaan intelijen itu kok rasanya kurang afdol tanpa melupakan data dan tentu saja itu salah mereka yang menjalani kerjaan intelijen tahu benar lain film lain pula kenyataan ah munir membuka meledikos film tetapi terbukti orang-orang bodoh itu bersemangat membuatnya jadi nyata seperti film detektif dengan penuh selup-belup meracunin munir oh terima kasih Hollywood di gaup ketuk dan kejut dengan pengakuan saksi kepada polisi yang telah dicabut itu pengakuan yang disampaikan tanpa paksaan sama sekali dicabut tapi sudah terlanjur dikatakan yang meskipun dengan segala keponyolan sahih saja menurut hukum sebagai pengakuan yang telah dituliskan tak pernah dapat ditarik kembali sudah tertulis dengan aksara dan bahasa yang telah disepahati bangsa tercetak diperbanyak dan beredar mengendak selamanya dalam catatan sejarah ya jika dikau cukup berbudaya dikau akan merasakan sesuatu yang kurang sepantasnya ketika mengetahui betapa racun itu sudah pernah diujikan kepada seekor kunci kalimatnya tertulis dengan jelas dikasih ke ikan asin dimakan kucing kucingnya mati dilanjutkan sebuah pesan racun ini tidak boleh kena orang lain selain munil ya di ucapkan seolah-olah merupakan perbuatan yang baik ya memang betul tentu saja tak bisa lain bahwa banyak yang senang bahkan sungguh-sungguh bahagia tanpa pernah merasa perlu bertelus terang dengan kematian munil itulah mereka yang ikut teruntungkan karena kepentingannya yang terselamatkan kepentingan apa entahlah tapi sudah pasti berbau busuk dan mereka tahu bahwa munil melah mengendusnya oh dia sama malu ya malu dia pekerjaan yang mengendap-endap dan menculikan apa pernah dipergoy orang sekali kepergoy bukannya merasa bersalah malah menyalahkan orang yang memergokinya oh dasar bukannya namun dari semua keajaiban itu tidak ada seorang pun yang berpikir seperti aku karena aku anjil burah mata aku membunuh burin rembulan menghitam di langit lelama terjatuh tiada pegangan dingin angin menebarkan dendam bisikan maut menjelma kutukan di kolom di kolom berdanya-danya siapakah kiranya aku yang tanpa kunyana meskipun tak akan dikenal tetap saja terkutuk dalam sejarah kalau dalam kenyataannya munil terpuja sebagai bahrawan bukan 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 sama sekali bukan karena aku takut dan ditangkap atau dieksekusi seperti keosesku dikroyok berame-rame seperti khadawi aku dikantung dengan kepala di bawah dan menjadi tontonan seperti musul ini sama sama sekali bukan jadi jika tadi aku katakan betapa seperti dirimu pun aku punya seorang ibu dan karena itu dapat diandaikan setidak-tidaknya pernah mengenal apa itu kasih sayang ya kasih sayang terhadap kucing kambing meskipun yang mau belinya monyet lutung siaman orang bukan maupun orang biasa dapat kukatakan diriku pun mempunyai keluarga anak istri yang dengan sangat menyesal harus kusampaikan tak mengenal dan tak akan pernah mengenal siapa diriku sebenarnya begitu kan apa boleh buat istriku terlanjur mengenalku sebagai suami yang meskipun barangkari tidak terlalu baik juga tidak terlalu buruk bersikap baik kepada mertua menghormati segenap keluarga besarnya bahkan melakukan sembah sungkem kepada para sesepuh setiap hari lebaran ketika mereka masih hidup anak tak bisa juga hanya akan mengenalku sebagai ayah ayah yang baik meski tak harus terbaik karena terus terang diriku ini tidak terlalu berbakat menunjukkan kasih saya betapa berjadalah aku tidak akan bisa membunuh bayi apakah itu berarti aku sebenarnya mempunyai hati yang cukup baik mungkin kenapa tidak tidak seperti perempuan perempuan yang tak punya hati itu aku tidak akan membuang bayi ke dalam tong sampah jelek aku masih punya sedikit hati nurani aku memilih untuk meracun ngunir sebenarnya bukan karena aku ini orang yang bukan karena aku orang yang kejar meracuni ada satu dari tiga pilihan yaitu menaruh bom dalam mobil menyantet dan meracuni itu sendiri untuk yang pertama ahli bomnya terlalu banyak meminta jaminan enak benar sudah meledakan mobil orang waktu itu umir baru saja membeli mobil bekas dasar kismin masih minta perlindungan yang kedua sudah bilang tadi tukang-tukang sandeknya kebanyakan alasan katanya mundur dilindungi keris segera yang ketiga menggunakan racun memang paling mungkin dijalankan teror bom yang manapun pelakunya langsung tertangkap sandek manapun juga sering terlacak kembali setidaknya begitu lah dalam dongeng terlacak oleh dukun lain yang lebih sakti sedangkan racun ini terbukti sudah jelas murnil diracuni belum jelas racun itu melalui jus jeruk mie goreng atau minuman dari coffee tidak berbau tidak berasa kelarutannya cukup besar bila dicampur makanan atau minuman tidak akan mengidangkan rasa atau mengubah warna kecuali bau bawang putih kalau dia mati muntah dan keresi ketika arsenik bercampur protein bawang putih nah itu mah orang kampung kalau masuk hangin lumayan canggih bukan tentu hanya diriku yang tahu bagaimana semua itu akan dan telah lelah masuk memang ada juga yang berlangsung di luar perhitungan ya sama sekali di luar perhitungan sehingga terjadilah kegemparan yang berlanjut dengan drama pengadilan drama iya drama drama dalam dua pengertian dapat disebut drama karena memenuhi persyaratan dramatik dalam seni pertunjukan dan bisa disebut drama karena penuh dengan kepura-puraan beresan di barat dalam kehidupan sebenarnya tidak percaya ikutilah kutipan percakapan jaksa dengan saksi yang sudah berkedan luas ini pernahkah saudara bekerja di lupa saya unjung tertawa baik saya akan membacakan BAP saudara penyidik bertanya apakah saudara mengenal Munir bila ia kapan dan dimana jawaban saudara saya kenal dengan Munir tahun 1996 waktu saya sering mengikuti diskusi di kantor kontras membahas divisi apri dan racing warga baru betul seperti itu betul kemudian sejauh kemana yang Anda tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Munir jawaban saudara saya mengetahui rencana pembunuhan itu karena saya pernah disuruh melakukan pembunuhan terhadap Munir betul betul terhadap